Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau sharing gimana caranya pindah niche atau kategori jualan di tiktok. Misalnya nih, kamu udah punya akun tiktok dan misalnya niche-nya ini kategorinya peralatan rumah tangga. Terus tiba-tiba kamu tuh pengen pindah ke makanan misalkan. Nah gimana sih caranya tapi masih dalam satu akun. Aku bakalan kasih tutornya dan ini lumayan kalau menurut aku bekerja ya di akun aku yang ketiga ini. Kebetulan aku buka akun yang ketiga nih ya, tukang jualan. Dan niche pertama itu sebenarnya bukan produk ini. Ini udah produk untuk anak-anak ya, jadi ibu dan bayi kategorinya. Tapi sebelumnya itu aku bukan produk ini. Jadi sebelumnya itu aku menjual produk kayak celana dalam anak, celana dalam dewasa dengan berbagai motif. Pokoknya tuh seperti ini lah ya niche yang pertama. Sebenarnya ya kalau dilihat dari algoritma untuk viewers dan lain-lain itu sebenarnya oke ya. Jadi kayak pergerakan viewersnya bagus kayak misalnya lewat dari 200 views kemudian lewat 500 views. Jadi kayak oke lah untuk penonton gitu. Tapi itu tuh menurut aku untuk yang CO tuh agak kurang. Jadi kayak misalnya sehari tuh paling dua atau misalkan gak ada atau misalkan satu gitu. Dan aku tuh kayaknya kurang deh kalau misalkan promosiin produk ini. Dan akhirnya aku tuh memutuskan untuk pindah kategori alias pindah produk jualan. Aku sekarang mau ke arah ibu dan anak gitu. Jadi kayak keperluan ibu dan bayi gitu. Karena kebetulan aku juga punya sampel-sampelnya untuk ibu dan bayi. Dan aku tuh prepare untuk mempromosikan si produk-produk ini. Gimana sih gitu ya awalnya kalau misalkan mau pindah. Pertama sebenarnya kalau niche kamu disini kan agak kurang nyambung ya. Dari celana dalam pindah ke produk ibu dan bayi. Jadi kayak semacam jomplang banget gitu ya. Tapi karena menurut aku followersnya juga belum terlalu banyak. Dan gak terlalu mempengaruhi juga sih. Aku pindah dari niche celana dalam ke produk ibu dan bayi. Kalian bisa lihat ini awal aku pindah tuh promosinya kayak body lotion buat bayi, hair lotion dan lain-lain. Disini akan ada penurunan viewers. Jadi kayak semacam karena tiktok udah ngarahinnya misalnya awalnya niche di celana dalam anak dan dewasa gitu. Niche-nya berarti kategorinya beda lah. Bakalan ada penurunan viewers sehari sampai 1-5 hari lah ya. 1-5 hari tuh bakalan kayak viewersnya biasa aja, sepi gitu. Tapi kalau misalkan kita udah berjalan misalnya beberapa minggu. Itu bakalan ada kenaikan tersendiri. Jadi kayak bakalan si tiktok tuh membantu si akun kita tuh untuk berkembang di niche yang baru. Nih contohnya ya, viewersnya udah mulai agak naik tuh ya ada yang 800, ada yang 600, 800. Kemudian disini bakalan dibantu untuk up gitu loh akun kalian. Kalau misalkan mau pindah nih kalian ke kategori yang lain sebenernya pindah-pindah aja ya. Yang penting tuh untuk niche terbarunya itu dikonsistenkan lagi upload videonya. Oke, sekarang kita lihat analisis dari viewersnya ya dan yang CO gitu. Bagus gak progressnya. Jadi ini adalah tayangan postingan 7 hari. Karena kan aku udah pindah niche sekitar 7 harian ya. Nah, kemudian ini pengikutnya masih dikit. Gak masalah ya kalau masalah pengikut. Karena kan untuk viewers itu gak ditentukan dari jumlah pengikut. Nah, kita akan buka perkiraan komisi ini hari ini aja udah ada yang CO walaupun masih pagi lumayan lah ya. Produk dilihatnya 93 dan kalau menurut aku untuk niche terbaru lumayan menghasilkan di beberapa hari terakhir ini. Nah, ini adalah produk yang aku upload. Itu kan aku kebanyakan uploadnya sekarang lebih fokusnya ke kategori ibu dan bayi kan. Jadi kayak krim bayi, kemudian juga lotion, dan lain-lain. Dan untuk produknya sendiri itu kan harganya di Rp89.000. Jadi satu kali komisi itu kita dapet Rp8.000an. Jadi kayak bener-bener lumayan banget kalau ada satu yang CO aja udah dapetnya Rp89.000. Dan kebetulan ini Alhamdulillah lumayan banyak juga yang CO. Untuk si produk Gently yang Calming Baby yang kemarin aku review. Walaupun gak epi-epi tapi ada yang CO. Terus ini juga masih baju anak. Ini juga baju anak baru banget aku upload ya. Dan ini lumayan ada yang CO juga. Tuh kan baju anak. Terus ini untuk Calming Baby Creamnya juga. Ini jadi masih masuk ke kategori untuk krim. Terus ini juga masih video terbaru untuk Sweet Sal Hempers Bayi yang aku review kemarin. Ini juga gak epi-epi tapi banyak yang CO juga. Dan yang aku bilang tadi untuk produk si ibu dan bayi yang aku pilih ini. Komisinya itu lumayan agak tinggi-tinggi. Jadi kayak yang tadi aja untuk si Calming Babynya dapet Rp8.900.000 untuk satu produk. Kemudian ada juga ini dari Rp57.000.000an dapetnya 12%. Jadi sekitar Rp6.000.000an yang didapet. Nah ini masih produk Baby juga. Ini Rp69.000.000 dapetnya di Rp8.000.000. Karena kan dapetnya tuh aku di 12%. Nah ini adalah masih si produk bayi. Kalau yang bawah ini produk yang sebelumnya gitu. Sebelumnya yang pernah aku review dan dapet komisi. Nah ini adalah hasil 7 harian ini. Dan menurut aku ini lumayan pergerakannya kayak lumayan menghasilkan untuk perpindahan produk kategori pertama ke kategori yang baru gitu. Jadi buat kalian nih kalau misalkan mau pindah niche atau pindah kategori itu silahkan pindah aja gitu. Jadi kayak gak usah ganti akun baru. Karena kenapa? Karena sekarang itu kan agak susah ya kalau mau buat kayak akun pemasaran gitu. Karena kan diperketat sama si TikTok. Jadi kalau misalkan kamu udah punya satu akun tapi kamu tuh ngerasa misalkan pergerakannya tuh kayak lambat banget loh si penjualannya itu. Atau kayak misalkan viewersnya oke tiap hari banyak yang nonton tapi gak ada yang CO sama sekali. Dan menurut aku kalau misalkan udah 1-2 bulan kayak gak ada perkembangan seperti itu. Mending kamu gercep aja pindah produk atau misalkan pindah misalnya fashion baju A ke baju B. Baju B ke baju C. Itu kalau misalkan oh kayaknya udah gak oke nih kategori tersebut. Pindah aja langsung ke kategori yang lain. Karena kan kita juga gak mungkin nunggu-nunggu ya. Jadi kalau menurut aku pribadi biasanya aku kalau misalkan kategori tersebut kurang menghasilkan. Kan aku bakalan langsung pindah ke kategori yang lain yang memang kayaknya tuh bakalan bagus gitu loh progresnya seperti itu. Oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Buat yang pindah niche silahkan pindah aja. Walaupun trafficnya agak turun beberapa hari tapi nanti bakalan naik kembali dan bakalan normal. Dan kita tuh bakalan dibantu sama si tiktoknya sendiri untuk kayak up video kita. Kemudian kategori kita tuh nanti bakalan dikerucutin sama si tiktok sendiri. Ya semoga membantu buat kalian yang mau pindah niche atau kategori. Sistemnya seperti ini kurang lebih. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.